Terima kasih. Saya tadi sudah mendengarkan banyak dari Pak Anies sama Pak Hikmahanto. Jadi pada umumnya ada benang merah di situ bahwa mana kita menghadapi tantangan-tantangan terutama saat ini ya COVID-19 dan tantangan ke depan sebenarnya. Kalau kita melihat ini dari gambar besarnya, maka sekarang ini tengah dipertontonkan sebenarnya. Bagaimana negara-negara dapat dengan COVID-19. Walaupun tidak langsung COVID-19, tapi Amerika bisa kita lihat bahwa chaos yang terjadi itu ada unsur dari pengaruh dari COVID-19 juga. Kalau melihat ini kemudian kita kembalikan kepada konteks pemberian Pancasila, maka sebenarnya di Pancasila itu sudah lengkap sila-sila yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sosial dari sebuah negara. Pada tahun 2009, saya menurunkan artikel ringan setelah saya meninjau Selendia Baru. Pada waktu itu, saya sangat mengagumi bagaimana di Selendia Baru itu keadilan sosial dan banyak sekali aspek-aspek yang justru itu merupakan refleksi dari sila-sila yang ada di Pancasila. Sehingga saya bikin artikel ringan dengan mengatakan bahwa Selendia Baru yang mungkin tak tahu Pancasila, tapi negaranya itu tampil dengan performance, dengan refleksi dari dia mematuhi atau mengimplementasikan sila-sila di Pancasila. Yang kedua adalah, tadi saya sudah katakan bagaimana sikap negara-negara ini berhadapan dengan COVID-19. Kita melihat bagaimana Taiwan, bagaimana Jepang, bagaimana Korea Selatan, bagaimana Vietnam yang terakhir juga. Nah, di situ keberhasilan-keberhasilan yang kita lihat dari beberapa negara mengatasi itu, ada dua hal yang sangat menonjol, yaitu sisi gotong royong dan disiplin. Disiplin ini tidak hanya self-disiplin, tapi juga sosial disiplin. Nah, hal inilah yang kemudian kalau kita lihat chaos yang terjadi di Amerika, refleksi, respon dari negara-negara yang relatif berhasil dalam tanah pemerintah, ini masih berjalan. Maka akar masalah atau akar platform yang menjadi landasan mereka itu adalah kegotong royongan dan disiplin. Nah, inilah sebenarnya tantangannya yang kita hadapi. Apakah sekarang ini COVID-19, apakah pada masa-masa yang akan datang. Dan sekarang jelas sekali kita melihat kebutuhan untuk bergotong royong dan membangun disiplin itu menjadi kata kunci. Apakah kita akan segera berhasil, lebih cepat bisa keluar dari kemelut ini atau tidak. Jadi, untuk sementara saya bisa melihat begitu dari urayan-urayan Pak 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 Manis dan Pak Hikmahanto dengan melihat beberapa contoh-contoh yang telah disampaikan tadi, dan kemudian membandingkannya dengan bagaimana cara negara-negara tertentu berhadap COVID-19 ini, saya bisa melihat atau saya bisa mengintisarikan bahwa ternyata dari aspek kegotong royongan dan disiplin itu menjadikan kata kunci bagi kita untuk bisa keluar dari kemelut ini dengan cepat. Saya kira demikian sementara Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Cepi. Urayannya cukup singkat dan padat. Dan ini menarik ya untuk kita diskusikan lebih lanjut nih bersama dengan Pak Cepi, terutama bagaimana kok bisa... Bukan saatnya lagi kita saling menyalahkannya. Kita bukan saat yang tepat untuk itu. Dan benar, kita harus berkonsentrasi sendiri bagaimana kita bisa survive menghadapi COVID-19 dan tantangan-tantangan ke depan. Jadi, yang sekarang kita hadapi ini adalah sejak Perang Dunia Kedua selesai, maka fenomena yang berkembang adalah tentang internasionalisme. Dengan PBB, dengan insisi-sisi yang berada di bawahnya. Dan semua berkembang dengan cara-cara seperti itu, berkembang aliansi-aliansi lain seperti Eropa dan lain sebagainya. Tetapi dalam dua dekade belakangan ini, kita melihat sendiri bagaimana misalnya Inggris keluar dari Eropa. Amerika mengatakan American First. Semua negara rata-rata juga kemudian melihat, wah ternyata selama Perang Dunia Kedua, kita menuju ke kebersamaan internasionalisme itu, ada interes-interes tertentu dari negara-negara yang lebih kuat. Dan kemudian mereka menyadari hal itu. Nah, soalannya adalah sekarang, memang kita harus melihat kepentingan nasional terlebih dahulu. Tapi juga kita harus pertimbangkan bahwa pandemi ini adalah jalur internasial. Bahwa ramalan-ramalan bahwa dunia ini akan menjadi satu tempat yang dikatakan sebagai global fitness, sekarang terbukti bahwa ada satu, korona COVID-19 ini bisa berkembang kemana-mana. Mengapa? Karena memang kultur dari kebersamaan di tingkat dunia, di tingkat global, itu sudah memencurkan batas-batas negara semuanya. Dan COVID-19 ini memang mengingatkan kembali kepada kita semua, bahwa kita harus berangkat dengan kepentingan nasional. Dan kepentingan nasional dalam hal ini, kita mempunyai universal value, bahwa peradaban yang menuju ke peace and prosperity, itu tidak bisa dibangun tanpa platform yang namanya adalah disiplin. Dan itulah yang kita butuhkan sekarang, kebersamaan bersama dengan disiplin yang tinggi, untuk kita bersama-sama mengatasi hal ini. Sekali lagi yang saya perlu garis bawahi di sini adalah, bukan saat yang tepat sekarang untuk menyalahkan siapapun. Semua sekarang sedang kecemplung. Kita lihat Amerika yang banyak mengagumnya, kita melihat nggak lebih buruk, nggak lebih jelek dari apa yang pernah kita alami. Dan kalau kita melihat satu contoh sederhana saja tentang hak asis manusia, bagaimana bisa seorang polisi membunuh orang di depan masyarakat luas, dan itu dilihat oleh seluruh dunia, misalnya. Bagaimana dia bisa melihat video dari HAM, misalnya, dengan tingkah laku yang seperti itu. Nah, itu sebabnya sekali lagi, saya juga mengharapkan bahwa kekompakan di tingkat nasional ini yang sekarang dibutuhkan. Kebersamaan dalam menangani dan melihat bahwa tantangan-tantangan yang sedang kita hadapinya benar-benar mengancam, tidak hanya aspek kesehatan, tapi mengancam negara kesatuan Republik Indonesia dalam arti yang luas. Dan saya berterima kasih diundang pada kesempatan ini, karena dalam konteks ulang tahun, dalam konteks hari lahir Mancasila inilah, kita diingatkan kembali, oh, kita ini berada dalam satu hadah Bhinneka Tinggal Ika, yang berhadapan dengan satu tantangan yang cukup besar, dan harus kita atasi secara bersama-sama. Saya pikir itu saja yang bisa sampaikan sementara Pak Ahmad. Terima kasih. Jadi kalau bisa merangkum ini semua, bahwa kita tidak perlu merasalahkan lagi tentang Pancasilanya. Pancasila itu mempunyai video yang paripurna. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it, because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Muhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.